Saya pernah sholat berjamaah di sebuah masjid kawasan perumahan yang cukup besar Dimana saat adhan dikumandangkan tidak menggunakan suara asli seseorang muadzin Namun berupa rekaman suara adhan Ini saking gak ada muadzinnya itu pak Saking gak ada muadzin akhirnya yang disetel lah pak Rekaman ya Allah Apakah adhan yang demikian sah tidak sah dan tidak sesuai syariat Tidak boleh berbentuk rekaman harus orang Padahal kan Masya Allah ya adhan itu pahalanya besar sekali gitu loh pak Sampai gak ada orang Ya Allah yang mustahil Terima kasih